Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 2 Mayat Jelita di Dalam Hutan Waktu terang tanah dia tinggalkan penginapan dan berjalan seenaknya di jalanan raja tanpa tujuan yang menentung, Tiang Un Suseng tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, sedemikian besar Kang Wawini mencari seorang berarti mencari sebatang jarum di lautan, di samping itu nama Tiang Un Suseng sangat disanjung puji sebagai seorang pendekar budiman yang tenar. Sekali dia menemui ajalnya, gombang heboh kematiannya itu dapatlah dibayangkan, akan tetapi perintah guru bagaimanapun harus dilaksanakan. Tapi bila teringat kejadian betap kejam waktunya suhunya dikorek sebuah matanya dan kedua kakinya dikutungi, ia maklum akan dendam kesumat suhunya ini, mereka lebih dulu mencelakai gurunya dengan kera keji dan busuk, kini kalau dirinya membunuh mereka agaknya sangat setimpal dan tiada salahnya. Bagaimana wajah dan perawakan Tiang Un Suseng sedikitpun dia belum mengetahui, saya umpama bertemu di tengah jalan juga tidak mungkin mengenalnya, lagi pula tidak mungkin ia tidak mungkin bertanya pada orang lain. Tengah berjalan sebuah suara yang melengking mengerikan bergema di tengah udara dari kejauhan sana, suara itu membuat bulu kuduk orang mengkirik mendengarnya. Terkesiap hati Goding terbangun semangat dari lamunannya, lalu dengan cermat dia pasang kuping, tapi setelah suara jeritan itu tak terdengar lagi suara lain atau reaksi apa dua, dari arah suara yang melengking tinggi itu agaknya tidak jauh di depan jalanan sana, maka sebat sekali tubuh Goding berkelebat melayang ke depan dengan kecepatan bagai anak panah. Sebelah samping kanan dari jalan itu adalah sebuah hutan kecil, sebelah kiri adalah padang. Rumput yang luas tak berujung pangkal, sekilas ia berpikir cepat dua ia memutar arah memasuki hutan di depannya ini, kedua matanya bagai kilat menyapu keempat penjuru. Kira dua sepuluh tombak di depan sana tampak sesosok tubuh seorang wanita rebah mengujur di atas tanah, baju atasnya hancur lebur, sedang bawah tubuhnya tanpa mengenakan seutas benang pun. Seketika merah padam wajah Goding, hati berdepak keras napas pun memburu, baru saja hendak putar tubuh tinggal pergi, sekonyong dua tergeraklah hatinya, bukankah suara jeritan panjang tadi adalah suara seorang wanita apa mungkin dia ini? Karena pikirannya ini ia putar balik lagi sambil menahan gelora hatinya ia maju mendekat dan melihat lebih tegas. Terlihat olehnya orang itu adalah seorang gadi remaja, keduanya matanya tertutup rapat dari lubang panca inderanya mengalir darah segara, kedua tangannya mencengkram kencang ke dalam tanah, bawah tubuhnya merah bernoda darah. Tergetar kecut hati Goding, batinnya, mayat seorang wanita yang diperkosa dulu sebelum dibunuh, meski menghadapi sesosok mayat, namun bagi jiwa muda yang belum pengalaman mengalami gelora hidup manusia dan usia yang baru menanjak dewasa seperti Goding hampir dua tidak kuat menahan gejolak hatinya, terasa jantungnya hampir melonjak keluar. Tapi itu kejadian dalam sekejap saja, lantas terpikir olehnya inilah tragedi mengenaskan yang penuh diliputi suasana seram mengerikan, gadis remaja ini kira dua baru berusi LMA-16, mengapa diperkosa dan dibunuh orang? Lalu siapakah dia, orang dari kalangan persilatan atau siapakah Al Gojo yang berbuat demikian kejam, harus dibunuh demikian ia menggumam seorang diri? Lalu terpikir dalam hatinya, gadis ini diperkosa dan dibunuh oleh bangsa terendah yang tidak bertanggung jawab, enggenaskan dan harus dikasihani, aku tidak bisa membiarkan jenasannya demikian saja, aku harus menguburkannya. Baru saja hatinya mengambil ketetapan, mendadak terdengar suara dingin mengejek di belakangnya, bukankah perbuatan sarudara ini sangat telengas sungguh kejut? Gobling bagai disengat kalah, lekas dua ia memutar tubuh, dilihatnya tiga tombak jauhnya berdiri seorang pemuda gagah yang mencoreng pedang tengah mengawasi dirinya, wajahnya membeku geram dan penuh hawa membunuh. Diam dua Gobling mengeluh, celaka, kalau orang salah paham bagaimanapun susah menerangkan peristiwa ini, dari itu dia pun balas bertanya dingin, apa yang kau katakan di siang hari bolong? Saudara berani memperkosa dan membunuh seorang wanita lemah, tutup mulut Muhar di Goding dengan amarah yang menggelora di dada, dengan alasan apa kau memfitnah orang semena dua? Mahihihihi, saudara tak perlu main debat, kenyataan di depanmu itu membuktikan, sekali lagi kau berani buka bacotku bunuh kau wajah beku pemuda itu berubah abu dua, maju berapa langkah dia memandang atajam ke arah mayat wanita itu, mendadak ia menggerung gusar dan memaki, bangsat cabul, beani kau memperkosa dan membunuh tunanganku. Kalau hari ini aku tidak mencacah jiwam, aku bersumpah tidak menjadi manusia sambil berkata dua itu tubuhnya menerjang maju sambil menggerakkan kedua tangannya melancarkan serangan hebat. Mendengar si korban adalah tunangan orang, timbulah rasa simpatik dalam benak kubing, tanpa membalas dengan ringan sekali ia berkelit ke samping delapan kaki sambil berseru, Hai, berhenti dulu bagai tidak mendengar si pemuda masih lancarkan lagi dua pukulan keras dengan kalap. Laik dua gobing harus melejit ke samping, seret seketika sinar terang berkilatan, kiranya si pemuda telah menjoreng pedang panjang, dan belum sempat gobing membuka suara lagi, Si pemuda telah berteriak panjang, pedang di tangannya menusuk enteng ke depan, kelihatannya tusukan ini biasa saja tapi sebenarnya mengandung perubahan tersembunyi yang susah diukur kehebatannya, sebelum ujung pedang menusuk tiba di depan tubuh, susahlah diduga sasaran mana yang diincarnya, dari sini dapatlah diketahui bahwa ilmu pedang si pemuda sudah hebat dan sempurna betul. Bagai bayangan setan iblis lagi dua tubuh gobing berkelebat menghilang, mulutnya pun berseru, inilah jurus ketiga begitu si pemuda lancarkan tusukannya, bayangan musuh seketika menghilang, malah suaranya terdengar di belakangnya, keruan hatinya tergetar kecut, sambil kertak gigi ia ayunkan pedangnya ke belakang sambil memutar tubuh, gerak perubahan yang cepat ini benar dua membuat orang kagum meleletkan lidah, namun demikian kepandaian lawan beberapa tingkat lebih tinggi dari kemampuannya. Lepas tangan di tengah bentakan dingin itu, si pemuda rasakan pergelangan tangan tergetar, tahu dua pedang panjangnya sudah terampas oleh lawan, saking kecut serasa jiwanya melayang ke awang dua, dengan ketakutan ia mundur beberapa langkah. Ia menyesal karena memandang rendah kepandaian musuhnya ini. Gobing membulang balingkan pedang, lalu melontarkan balik sambil berseru, sambutlah. Si pemuda menyambut pedang wajahnya berubah dua tak menentu. Gobing mendingu sekali lalu bertanya, si korban ini benar dua adalah tunanganmu tidak salah sahut si pemuda sambil kertak gigi. Kau belum memeriksa lantas dengan alasan apa kau menuduh orang senakmu. Dewi aku hanya melihat kau di sini, masa bisa? Aku mendengar teriakan mengerikan lalu bergegas memburu tiba, selain si korban ini tak kulihat bayangan seorang pun, kalau dia benar dua adalah tunanganmu, tentu kau dapat mencari sumber penyelidikanmu. Pada saat itulah sebuah bayangan langsing terbang tiba dalam gelanggang pertempuran. Waktu Gobing menoleh ternyata si pendatan ini adalah seorang gadis ayu jelita, wajahnya cerah secantik didadari. Si pemuda berseru girang dalam dukanya, Hun Chi, lihatlah adik Mo Ai, si gadis memutar bola matanya melihat jenazah di atas tanah, seketika ia terbelalak ngeri dan berubah air mukanya, mulutnya memekik keras, Li Bun Siang apakah yang telah terjadi? Kiranya nama si pemuda adalah Li Bun Siang. Li Bun Siang tergagap sambil menunjuk Gobing, dia bergegas si gadis maju sambil melepaskan mantelnya terus ditutupkan di tubuh adiknya, seketika air matu membanjir bagai air mancur, pekiknya penuh duka, adik Mo Ai, biar cicimu membalas sakit hatimu ini. Memutar tubuh dia menghadapi Gobing, wajah jelita itu menunjukkan nafsu membunuh yang menggelora, serunya. Bengis, bangsat, aku Siang Siohun membesat kulitmu dan mencacah jiwamu. Berumpah. Pasti. Gobing berseru gugup, Nona, aku, saking deka hati Siang Siohun terasa bagai diiris. Dua, serahkan jiwamu bentaknya diserai serangan kilat menjojoh muka Goding sedang tangan yang lain bergerak seperti cakar Garuda mencengkram ke ulu hatinya. Betapa kejam dan ganas serangan ini sekaan dua sekali gebrak ingin rasanya mengkeremus Goding. Bagaimanapun tajam mulut Goding susahlah memberi penjelasan, baru saja ia berkelit ke samping lantas terasa samberan angin dingin dari belakangnya, tahu dia bahwa Libun Siang telah mencuri kesempatan ini untuk membokong dirinya, di bawah gencatatan dari depan dan belakang, musuh pun bukan lawan enteng, Ker, turun tangannya pun secepat kilat, dalam keadaan gawat itu, tak sempat serangan Siang Siohun dihiraukan sambil miringkan tubuh ia lancarkan sebuah pukulan menerjang ke arah Libun Siang. Belang disertai suara tertahan pukulannya membuat Bun Siang terpental jauh membawa pedannya, tapi punggungnya sendiri pun tidak urung kena terpukul oleh serangan Siang Siohun tubuhnya terhuyung maju. Tergetar hati Siang Siohun bahwa pukulannya itu dilancarkan dalam kegusarannya yang memuncak telah menggunakan seluruh tenaganya, seumpama batu gunung yang keras pun pasti hancur lebur, tapi tidak demikian dengan lawan ini, bukan saja tidak terluka malah timbul suatu tenaga mental balik dari tubuh lawan hingga tangan sendiri tergetar dan linuk kesakitan. Namun gejolak hati ini hanya sekilas saja merisaukan hati, pada lain kejap kedua tangannya bergerak dan tubuh melejit menyerang Go Bing lagi. Mau tak mau Go Bing harus ambil keputusan nekat dan tegas, kalau lawan tidak ditundukan hakikatnya tiada. Kesempatan baginya untuk memberi penjelasan, sebenarnya dengan kepandainya gampang saja tinggal pergi tapi dengan tuduhan dosa tak terampunkan itu kalau tersiar luas di kalagan Kang Ong susahlah dibayangkan akibatnya, sambil berpikir dua itu kedua tangan bergerak melingkar dan menyepu, seruang keras tertahan segera terdengar Siang Siohun tersurut mundur lima langkah, dari mulut kecilnya melel keluar darah segar. Gerak-gerak Go Bing tidak berhenti sampai di situ, sebat luar biasa ia memutar tubuh terus melesat tiba di depan Libun Siang, dari sampai dilancarkan sebuah pukulan, tanpa sempat menggerakkan pedangnya Libun Siang mendem keras badannya meliup dan jatuh duduk di atas tanah. Perlahan dua Go Bing putar tubuh menghadapi Siang Siohun ujarnya, Siang Koh Nio, maafkan perbuatanku ini, aku tidak sengaja hendak melukaimu, tapi kau terlalu mendesak hingga terpaksa aku harus turun tangan, bangsat cabut, ingin nonamu ini mencacah tubuhmu dan minum darahmu, nona sukalah kau dengan sepatah kata Ku Siang Siohun sudah nekat, matanya merah membara tubuhnya gemetar saking duka dan gusar wajahnya membesi tanpa ekspresi, tangan diangkat lagi dua ia hendak lancarkan serangannya. Pada saat dua genting inilah sebuah bayangan tinggi lencir mendadak terbang datang dari belakang font lima tombak sana, sekali berkelebat bayangan ini sudah berdiri di hadapan mereka, bayang ini ternyata adalah seorang yang mengenakan pakaian hijau. Siang Siohun sudah pasti bahwa si Al Gojo yang membunuh dan memperkosa adiknya adalah Go Bing, ingin rasanya menelan musuh ini bulat dua makanya munculnya si orang berkedok ini sedikit pun tidak dihiraukannya, adalah Go. Bing malah melihat tegas, Kail orang baju hijau ini bergerak sungguh sangat aneh dan menakjubkan ginkang orang ini. Nona berhenti sebentar seru orang berkedok itu, suaranya dingin menggiriskan tubuh membuat bergidik pendengarnya. Berdepak jantung Siang Siohun, serangannya dibatalkan lalu mundur satu langkah, baru sekarang ia melihat kehadiran si baju hijau berkedok yang berdiri di depannya. Suara kata dingin tadi terang diucapkan olehnya, maka dengan gemesia bertanya, siapa cuan ini orang lewat sahut si orang berkedok senaknya. Hektometer, apa tujuan cuan muncul di sini untuk melerai apa maksudmu? Kepandayan Nona tidak lemah, tapi kau masih bukan lawan engkau kecil ini. Siang Siohun mengangkat alis, serunya gram, aku ingin mencacah hancur tubuhnya, karena adikmu dibunuh dan diperkosa ya, cuan orang lewat, silahkan lanjutkan perjalananmu. Dengan alasan apa Nona memastikan bahwa engkau kecil ini adalah si pembunuh yang memperkosa adikmu itu ini, Siang Siohun melengat bungkam, tergugahlah hatinya, karena pertanyaan ini seketika ia terhenyak di tempatnya, bola matanya melirik ke arah Libun Siang yang berdiri di samping sana. Dengan haru dan rasa terima kasih yang tak terhingga gobing meliring ke arah si orang berkedok, terdengan si orang berkedok di caa lagi, dalam peristiwa ini Lohu dapat menjadi saksi. Saksi jengek Sioh Siohun dengan gramnya. Ya punya bukti apa kau hendak menjadi saksi, apa kau tahu siapa pembunuh itu engkau kecil ini datang kemari setelah mendengar teriakan adikmu yang sudah menjadi korban, ini Lohu melihat sendiri, Siang Siohun mendesak maju dan berseru haru, jadi tuan mengetahui siapakah pembunuh itu sudah tentu sahutnya, dua jalur sinar dingin mencorong keluar dari belakang kedoknya menatap ke arah Libun Siang. Libun Siang bergidik lemas, serunya gugup, Hunci waktu aku memburu tiba, kulihat bocah ini tengah berdiri di samping jenasa adik Muai, dia, Metu Gobing pun tidak kalah tajamnya dan bengisnya menyapu Libun Siang, suaranya mendesis, Siocu mengingat si korban ini adalah tunanganmu, aku tidak ambil panjang urusan ini, kalau tidak sejak tadi sudah kulumas nyawamu, berani kau memfitnah semen dua tanpa bukti suara siorang berkedok dingin menyambung ucapan Gobing, tapi Lohu melihat kau berlari pontang-panting dan kembali lagi, waktu engkau kecil ini datang tadi kebetulan kau baru saja lari pergi, bohong, dia adalah tunanganku, masa, dengan penuh kecurigaan Siang Siohun bertanya pada orang berkedok, apakah keterangan cuan ini dapat dipercaya apa fadahnya aku berbohong pucat pias wajah Libun Siang, tubuhnya gemetar keras, Siang Siokun berbalik menghadapi Libun Siang, sinar matanya mengandung kebencian yang menyala dua, hardiknya bengis, Libun Siang coba kau katakan, mendadak Libun Siang menggembor keras bagai orang gila, tubuhnya terkapar jatuh, kedua tangannya mencakar dan menggaru ke seluruh tubuhnya hingga seketika itu bajunya dideladowel hancur lebur. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini membuat ketiga orang lainnya bercekat hatinya dan berdiri kesima. Gesit sekali tubuh orang berkedok melejit maju mendekat, jari tangan menutup dari jauh mengarah jalan darah Tiong Tong, jalan darah kematian di dada Libun Siang, setelah berkelejek sekali tubuh Libun Siang yang tak bergerak, mati. Bergetar hati Goding, sebelum sempat ia buka suara, Siang Siokun sudah memburu maju beberapa langkah, matanya menatap tajam sambil menuding orang berkedok suaranya gemetar, Tuan, apa maksud ini? Membebaskan dia dari penderitaan apa bebas dari penderitaannya, ucapan ini seakan menghentikan napas Goding dan Siang Siokun, wajah mereka menunjukkan perasaan penuh curiga dan ketakutan. Siorang berkedok mengjeleng kepala, ujarnya, lohu terburu nafsu menyalahkan dia jadi dia mati terbokong pertanyaan dari mulut Goding. Tanpa merasa tercetus Dengan suara sangat haru siorang berkedok berkata kepada Siang Siokun, Nona Siang, coba kau lihat kera kematiannya itu apakah sama dengan kematian adikmu Goding dan Siang Siokun berseru kaget hampir bersamaan, tujuh lubang, panca indera, keluar darah, memang darah melel keluar dari mata, hidung, kuping dan mulut Libun Siang. Suara siorang berkedok kini tidak lagi dingin dan mengkiriskan, tapi berubah haru dan sembar, adikmu ini bukan mati lantaran di perkosa, tapi karena keracunan-keracunan tergetar suara Siang Siang Siokun. Ya, setelah lo melihat bocah ini baru mendadak aku teringat, kalau dugaanku tidak salah racun jahat ini adalah yang sering dikabarkan sebagai bisa paling melihat bernama racun tanpa bayangan, racun tanpa bayangan ya, racun tanpa bayangan, racun tanpa bayangan ini boleh dikata merupakan racun yang paling jahat di kolom langit ini, kalau racun ini bekerja dalam tubuh terasa sangat panas, seluruh tubuh datal dua susah ditahan, maka si penderita menggaruk dan mencakar badan sendiri, setelah mati darah merembes keluar dari panca indera, selayang pandang tidak kentara adanya bekas dua keracunan, hampir mirip benar karena mati tergetar remuk oleh pukulan berat. Maka itu dinamakan racun tanpa bayangan, mendengar keterangan ini Goding menghela nafas dalam, sungguh ajaib bahwa di dunia ini ternyata ada bisa yang sedemikian jahat. Siang Siung Hun sesungguhkan menutupi mukanya, lagi dua suara siorang berkedok mempunyai musuh besar atau bertanya, apa? Nona? Tidak ada jawab Siang Siung Hun sambil mengusap air mata, apalagi adikku belum penuh berusia 16, selama ini belum pernah kelana di Kangong, sudah tentu tak perlu diragukan adanya musuh besar apa segala, adalah kematiannya ini yang membuat aku tak habis mengerti, lalu saudara kecil ini. Dia bernama Libun Siang, kawan karib adikku sejak kanak dua, dia pun jarang kelana di Bulim, Gobing turut bicara, apakah adikmu membawa suatu benda apa yang bisa membuat tokoh Kangong mengincar dan ingin merebutnya ya? itu satu kemungkinan sambungnya siorang berkedok sambil manggut dua. Siang Siung Hun mengiakan, tapi lantas menggeleng kepala. Benar dua tidak tidak inilah mengherankan, mengapa orang membunuh adikmu dan Libun Siang ini? Coba nona pikir dua lagi, sebelum kalian tiba di sini, apakah suatu peristiwa terjadi yang harus diambil perhatian, mendadak Siang Siung Hun melompat maju menubruk ke arah jenasa adiknya. Siorang berkedok membentak keras, jangan sentuh di susul tubuhnya, menyambar maju dengan kecepatan, yakun susah diukur, ia menghadang di depan Siang Siung Hun, sekuatnya Siang Siung Hun menghentikan luncuran tubuhnya, tanyanya kaget, mengapa jangan menurut kabarnya, racun tanpa bayangan ini melebar ke seluruh tubuh si korban, kalau nona menyentuh kulitnya saja tentu kau pun akan mengikuti jejak adikmu bersama Libun Siang itu, mengkirik bulu tengkuk Siang Siung Hun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Nona ada menemukan apa tanya siorang berkedok lagi. Dengan rasa pedih dan pilu Siang Siung Hun memandang jenasa adiknya, sahabnya, mendadak teringat olahku suatu peristiwa, peristiwa apa karena heran dan ingin tahu perkembangan selanjutnya, gobing urungkan niatnya hendak tinggal pergi, ia maju mendekat sambil pasang kuping. Kata Siang Siung Hun, kira dua sepuluh li di depan jalan tadi kita bertiga bertemu dengan seorang tua yang sudah hampir menemui ajalnya, karena terluka berat, dititipkan kepada kita bertiga sebuah barang yang minta tolong supaya dihantarkan ke Yok Ong Byo di luar kota sentuh, barang itu harus langsung diserahkan kepada ketua kelenteng itu, karena kasihan kita, lalu kalian melulusi hendak menyampaikan barang itu tukas siorang berkedok cepat. Ya, memang tujuan kita pun hendak kesentuh, barang apakah itu agaknya sebuah kotak panjang yang dibungkus kain berminyak, mana barang itu disimpan oleh adikku, justru tadi aku hendak memeriksa apa barang itu masih ada di tubuhnya, coba nona periksa menggunakan dahan pohon, Siang Siung Hun menjemput sebatang dahan pohon sebesar lengan lalu mengcungkil-cungkil baju yang hancur lebur dan membalikan juga tubuh adiknya, tapi apapun tidak kelihatan, dengan kejut dan keheranan ia berseru, sudah hilang seorang berkedok menggut dua, ujarnya, disitulah pangkal mula peristiwa ini, barang itu pasti suatu benda berharga di bulim, mungkin seorang tua yang sudah dekat ajal itu memang terluka berat dan terpaksa minta bantuan kalian untuk mengantarkan peda itu, dan juga mungkin karena dikejar dua musuh besar, lalu pura dua terluka berat dan hendak mati, menitipkan barang itu kepada kalian adalah untuk mengelabungi musuhnya itu, tapi bagaimana adik Mi lantas bisa keluyuran seorang diri, adikku masih bersifat kanak dua karena sedikit selisih mulut di alantas berlari mendahului kita, aku dan Libun Siang tidak ambil perhatian, berjalan seenaknya di belakang, akhirnya karena khawatir seorang diri Libun Siang berlari menyusul ke depan dan aku berjalan paling belakang. Sungguh tak terduga, bicara sampai disitu Siang Siohun tidak kuat lagi meneruskan penuturannya, air mat mengucur semakin deras. Siorang berkedok berdehem berat, lalu katanya, benar, menurut dugaan lohu, buntalan itu pasti berisi suatu benda pusaka apa yang sangat berharga di bulim, si pembunuh mungkin adalah seorang tua yang pura dua terluka dan hampir mati itu, setelah tipunya dapat mengelabungi musuh duanya, secepat terbang dia menyusul tiba dan membunuh adikmu untuk menutupi mulutnya, bahwa dia menggunakan racun tanpa bayangan tujuannya adalah hendak sekaligus secara tidak langsung hendak membunuh Kalin bertiga, dalam perhitungannya setelah adikmu mati tentu kalian akan menyentuh tubuhnya dan ini berarti sekali panah terkena tiga ekor burung, akan tetapi juga kemungkinan adalah perbuatan musuh yang mengejar seorang tua hampir mati itu. Setelah dapat mengetahui tipu licik orang tua hampir mati itu dan menyusul tiba terus membunuh adikmu tanpa terasa gobing, mendengu sekali dan menggumam, jahat, harus dibunuh mendengar itu siang siang hun melirik ke arah gobing, tergerak hatinya baru kini didapatinya pemuda yang salah sangkanya sebagai pembunuh adiknya ini ternyata adalah seorang pemuda yang cakep ganteng, tapi wajah yang ganteng itu bersemuh hawa pembunuhan yang lebat, daya tarik laki dua jantan menyedot hatinya, tanpa terasa ia membungkut minta maaf, sukalah dimaafkan kecerobohanku tadi tidak menjadi soal, sahut gobing kaku. Bolahkan ku ketahui nama besarmu berputarlah otak gobing, waktu dipek hun ko satiap pernah menyebut namanya sebagai gobing kalau sekarang dikatakan bukankah akan membuka rahasia dirinya, hal itu tentu tidak menguntungkan dirinya untuk menuntut balas sakit hati gurunya kelak. Apabila gobing itu berarti dirinya tidak mempunyai nama, karena pikiran ini dengan tawar dia menyahut, aku seorang keroco dari kangau, kiranya tidak perlu nona mengetahui namaku, merah jengah wajah siang siang hun, berpaling membuka dia bertanya kepada siorang berkedok, apakah ciampu mengetahui siapa dua kiranya yang menggunakan racun tanpa bayangan itu di kalangan kangau. sejenak siorang berkedok berpikir lalu berkata, racun tanpa bayangan hanya ku dengar dari cerita orang saja, menurut keadaan kematian adikmu itu persis benar dengan kabar cerita itu, jadi itu hanya dugaanku saja, benar atau tidak belum tentu dapat dipastikan, namun di kalangan kangau sekarang ini yang merajai menggunakan racun berbisat terhitung pak. Tok tangbun lu seorang, apa tidak mungkin pak tok, racun utara, yang turun tangan tidak mungkin kenapa selain pandai menggunakan racun juga ilmu sila tangbun lu lihat jarang ada tandingannya di dunia perselatan. Selama hidup ini dia hanya punya seorang musuh yang paling ditakuti. Itulah si asin si malaikat sesat KHO Jiyang yang berjuluk Lamsia, sesat dari selatan, bicara sampai di sini dengan sengaja si orang berkedok merandek dan entah sengaja atau tidak matanya melerok ke arah Gobing. Mendengar orang menyinggung nama gurunya, tergerak hati Gobing, namun sejak kecil dia sudah digembleng si malaikat sesat, tindak tanduk si asin yang bertentangan dengan kebiasaan umum sedikit banyak membawa pengaruh pada jiwanya, perubahan perasaan hatinya tidak kentara dari lahir wajahnya, pikirnya, kalau kepandaian racun utara sudah jarang menemui lawan di dunia perselatan apalagi merupakan musuh bebu yutan suhuna, bukankah itu berarti bahwa kepandaian suhu mungkin lebih tinggi dari racun utara ini, lalu bagaimana terjadinya suhu sampai celaka di bawah tangan orang? Tanpa merasa mulutnya terpentang bicara, antara sesat dari selatan dan racun utara itu siapakah lebih kuat dan lemah ilmu hian in keng dari racun utara boleh dikata sukar dicari tandingannya, tapi kai yang sin keng dari lam siya justru merupakan lawan mematikan bagi ilmu hian in keng itu, tapi karena racun utara berkelebihan pandai menggunakan bisa maka mereka masing dua memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri, Tadi Ciam Pua dulu memberi penjelasan mengapa racun utara tidak mungkin turun tangan siang siahun mengajukan pertanyaan lagi, siorang berkedok menggut dua, sahutnya, pertama, racun utara sangat menjunjung tingkatan dan kepandainya tentu tidak mungkin ia turunkan tangan jahat kepada tingkatan rendah, hal ini semua orang di kalangan kangung tentu maklum, kedua, seumpama terdesak oleh keadaan dengan kepandain silatnya pun tidak perlu dia menggunakan racun, ketiga, sudah belasan tahun dia tidak pernah muncul di dunia persilatan, maka ku katakan, bola metus yang siahun berputar, apa tidak mungkin perbuatan anak muridnya siorang berkedok kemungkinan, ragu dua, lalu, sahutnya, ya, itu, aku bersumpah harus mencari tahu perbuatan siapa ini, untuk menuntut balas bagi kematian adikku dan libun siang, suara gobing dingin kaku menyambung, secara kebetulan aku memergoki peristiwa ini, akan ku bantu sekuat tenaga untuk menyelidiki siapa pembunuh adikmu itu, ucapan ini diluar dugaan siang siang hun, sungguh dia tidak habis mengerti bagaimana watak dan tindak tanduk pemuda ini sebenarnya, bukan saja dingin dan garang serta congkak, namun ucapannya itu menunjukkan pula sifat jujurnya, sinar matanya lagi dua menatap wajah cakep ganteng yang mengandung daya tarik bagi semua lawan kelaminnya, lupa akan sifat dingin dan congkak orang terhadap dirinya, dengan suara lembut ia berkata, saudara menjunjung keadilan dan kebenaran, biarlah sebelumnya aku mengucapkan terima kasih, gobing ulapkan tangannya, itu pun tidak perlu, aku bukan pendekar yang suka menanam budi, tadi sudah ku katakan secara kebetulan saja aku memergoki peristiwa ini, terpaksa aku harus ikut campur, sahutan ini membuat siang siang hun hampir susah bernapas saking dongkol, raut mukanya mengelam dan sahutnya, kalau begitu tak berani aku menyusahkan saudara, gobing menarik muka wajahnya membesi, turut campur atau tidak adalah urusanku, nona tidak perlu banyak komentar, selamanya aku melakukan apa kata isi hatiku, tiada, sangkut pautnya dengan orang lain dan orang lain pun tidak perlu memberi pendapat, ucapan yang seakan dua benar tapi juga seolah dua tidak mengenal perasaan ini membuat siang siang hun serba susah, serunya jengkel, saudara yang menjadi korban adalah adikku, adikmu adalah orang persilatan, tukas gobing tegas, sudah tentu si pembunuh itu juga orang persilatan, orang persilatan mengurus persoalan bulim, lalu apanya lagi yang salah orang aneh ucapannya pun aneh gerutu siang 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 hun sambil berpaling memuka, tapi setelah mengatakan itu ia merasa ucapannya rada duat kurang sopan, merah jengahlah raut wajahnya, siorang berkedok turut berbicara lagi, nona siang, urusan selanjutnya di sini, biarlah kau bereskan sendiri, lohu akan mencari jejak siorang tua luka berat hampir mati itu, akan ku periksa sepanjang jalan sepuluh li ini, jikalau benar jenazah orang itu itu berada di sana, maka kau harus mencari tahu ke yangong biode sentuh itu, atau sebaliknya inilah tipu muslihat orang dua licik dari dunia persilatan, kalau tidak bisa mencari tahu barang macam apakah dalam buntalan itu, maka susahlah untuk mencari tahu siapakah si penyebar racun itu, siang siang hun terharudan dan sangat berterima kasih, siang pua seorang budiman yang suka membantu kesukaran orang lain, tapi bagaimana baik menyukarkan, hahaha, nona siang, bukankah tai kek cu siang siang seing adalah ayah mulo apa siang pua kenal pada ayah boleh dikata sahabat lama, maka sudah tentu dalam peristiwa ini lohu harus turut campur, merah kedua mati siang siang hun dia membungkuk memberi hormat serta berkata, kalau begitu siang pua adalah seangkatan dengan ayah, harap sukalah memberi tahu nama, jangan, tak usah tukas siorang berkedok, sudah lama lohu mengasingkan diri dan melupakan nama sendiri, lalu ia berputar berkata pada di Bing, saudara kecil apa kau ada minat turut pergi menyelidiki ke depan sana otakku, Bing berkerja cepat, agaknya orang berkedok ini berpengalaman luas di kalangan kangong, menggunakan kesempatan ini baik aku bersahabat dengan dia, dari mulutnya mungkin aku dapat mencari tahu jejak tiang hun suseng oleh karena itu segera ia melulusi, memang aku bermaksud demikian kalau begitu marilah segera kita berangkat, dua sosok bayangan dengan kecepatan seperti motor terbang menghilang dari pandangan mata, tanpa terasa lagi dua dari mulut siang siang hun tercetus kata duanya, manusia yang bersifat aneh dalam benaknya terkandung suatu perasaan yang menyegarkan tubuhnya, seakan dua ia kehilangan sesuatu dan seolah dua menemukan sesuatu apa pula.